Viral di media sosial, foto seorang anggota DPR RI membawa yang tiga istrinya ke gedung parlemen pada Selasa, 1 Oktober 2016. Anggota dewan tersebut bernama Ahmad Fadil Muzakisha dari Partai Nasdam. Menurutnya, tiga istrinya hidup rukun. Bahkan menurutnya hal tersebut bisa menjadi contoh untuk masyarakat agar menghindari nikah siri. Dikutip dari Tribun News, Fadil dilantik menjadi DPR RI pada Selasa, 1 Oktober 2016. Fotonya bersama tiga istri, viral di media sosial. Ia mengaku tak terlalu mempermasalahkan foto tersebut yang viral di media sosial. Fadil lantas memberikan klarifikasi terkait viralnya foto tersebut. Ia menunturkan ketiga istrinya hidup rukun dan bahkan satu rumah. Bahkan tak jarang Fadil tidur satu kamar dengan ketiga istrinya. Menurutnya, kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Selama menjadalin rumah tangga selama 22 tahun, Fadil mengaku selalu harmonis bersama istri-istrinya. Ia mengaku menikah pertama kali pada 22 tahun lalu, sementara istri ketiganya ia nikahi sekitar 8 tahun lalu. Fadil menegaskan pernikahan dengan ketiga istrinya sah dengan menggunakan surat nikah dari kantor urusan agama, bukan nikah siri. Menurutnya, foto tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa menikah secara resmi lebih baik daripada nikah siri. Sebelumnya, viral di media sosial, foto anggota dewan yang berfoto bersama ketiga istrinya. Satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram, at pondokpesantren underscore alkhodiri pada selasa 1 Oktober. Dalam foto tampak seorang pria mengenakan jas hitam berdasi biru dikelilingi tiga wanita berbaju biru. Ketiga wanita tersebut tampak mengenakan dress dengan kerudung dengan warna senada, yakni biru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!